Terima kasih Dari pertemuan sebelumnya Di mana pertemuan sebelumnya kita belajar Untuk melakukan pengkajian Status kognitif Dan didapatkan ternyata pasien Atau lansia kemarin mengalami Penurunan fungsi kognitif Untuk itu kita Mencoba untuk memberikan Salah satu manajemen dimensia Atau terapi Yaitu adalah dengan menggunakan puzzle Sebenarnya banyak Sekali macam-macam puzzle yang bisa kita Pakai pada kesempatan ini Kita menggunakan puzzle Jenis konstruktif Puzzle jenis konstruktif seperti ini Nanti kita akan praktek bersama-sama Jadi berdasarkan Beberapa penelitian Yang telah kami lakukan juga Jadi puzzle ini adalah hasil Penelitian saya sebelumnya Di Panti Wreda Bagaimana seseorang lansia Yang melakukan Terapi puzzle ternyata Mampu mencegah terjadinya Penurunan fungsi kognitif Yang terjadi pada lansia Dengan dimensia Jadi fungsi dari bermain Puzzle ini Yaitu adalah Dapat merangsang lansia Untuk bisa berpikir Yang fungsinya adalah Supaya nanti bisa terjadi Koordinasi antara otak kanan Dan otak kiri Sehingga fungsi kognitif Pada lansia bisa dipertahankan Dan tidak terjadi penurunan Untuk lebih jelasnya Mari kita praktekkan Mari kita belajar bersama-sama Oke selamat pagi Selamat pagi Dengan Mbak Bunga ya Iya Mbak Bunga Perkenalkan nama saya Rizky Erwanto Saya akrawat Yang ada di Panti Wreda ini Pada hari ini Kita akan melakukan Suatu terapi Yaitu adalah Puzzle terapi Sudah pernah bermain Puzzle terapi sebelumnya? Belum Sebelum kita melaksanakan Puzzle terapi Kira-kira bagaimana Kondisi Mbak Bunga saat ini? Hari ini Saya sehat Sehat ya Mbak? Ya Baik Mbak Bunga Nanti kita akan bermain terapi Kurang lebih Bermain puzzle terapi ini Kurang lebih sekitar 15 menit Mbak ya Kalau misalkan Mbak Bunga Nanti mau ke kamar mandi Atau mau ada keperluan lain Silahkan nanti Mbak Bunga sampaikan saja Sebelum kita laksanakan Apakah saat ini Mbak Bunga Pengen ke kamar mandi? Tidak Tidak ya Baik Mbak Bunga Kita Nanti Mbak Bunga Akan menyusun beberapa Puzzle Atau balok ini Saya jelaskan dulu ya Sesuai dengan Gambar yang sudah ada Ini gambar-gambarnya Mbak Nah Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Ada beberapa gambar Disini kurang lebih Ada 16 gambar Atau model Itu ya Mbak Bunga ya Kita mulai Mbak Bunga Ya Baik silahkan Kita mulai Mbak Bunga Untuk membentuk gambar Seperti ini Ini pasannya Mbak Sampai jumpa Pelan-pelan ya Mbak Ya Kira-kira sudah sesuai atau belum Mbak Sesuai gambarnya Aha Ya bagus sekali Mbak Bunga Jadi gini ya Mbak Ini saya Benerkan ya Mbak ya Jadi ini Ini harus lurus nih Mbak Ini sudah benar Ini ya Setelah itu Ini harus lurusnya sini Nah setelah itu Nanti ini garisnya lurus Sini ya Mbak ya Terus setelah itu Nanti sini Terus ini Terus ini dulu Mbak Nah Ini Terus ini Terus ini Itu ya Mbak Ya Berikutnya Sekarang Gambar yang Ini Terus this Terus ini Sekarang Oke betul sekali ya Mbak Bungal sudah sesuai ya Dengan gambar ini Baik berikutnya Gambarnya ini Menyusunnya seperti ini ya Mbak Oke silahkan Nah pelan-pelan saja Mbak Nah ini gambarnya berdiri loh Mbak Iya Cobarnya berdiri Agak susah ya Mbak Gak apa-apa Mbak Ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.